SMP swasta Nusantara Kendari yang berlokasi di Jalan Mekar, Kelurahan Kadia, mulai menunjukkan kualitas. Belum lama ini, sekolah pimpinan Mikael Nganggut berhasil mendapatkan akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional atau BAN. Dengan modal akreditasi tersebut, kian memotivasi kepala sekolah dan para guru SMP Nusantara untuk meningkatkan mutu pendidikan termasuk fasilitas agar ke depan bisa bersaing dengan sekolah favorit lainnya di Kota Kendari. Data SMP Nusantara menyebutkan saat ini baru ada total 53 orang siswa dengan 12 tenaga pengajar, di mana 4 diantaranya bertatus pegawai negeri. Mikael Nganggut yakin sekolah yang dipimpinnya tersebut akan berkembang pesat dan bisa menjadi sekolah unggulan. Harapan itu cukup besar karena adanya kesempatan prestasi akademik dan non-akademik yang berhasil ditunjukkan anak didiknya. Pada kompetisi olahraga siswa nasional KWSN 2021, SMP Nusantara Kendari meraih juara dua cabang lomba atletik. Usahakan supaya maksimal sarana dan prasarananya, utamanya ruangan RKD supaya lengkap. Sekarang saya sudah bernaik, semuanya ini 6 RKD termasuk ke ruangan kepala sekolah, ruangan aulanya, dan sebagainya ini. Sehingga bisa terakreditasi. Tahun ini peningkatan fasilitas SMP Nusantara fokus pada penyelesaian pembangunan secara mandiri, ruang belajar lantai dua, dan ruang kepala sekolah. Dari Kendari Dahlan, melaporkan.